Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Kretika Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai 34 provinsi di Indonesia Kita kaya bukan? Ada banyak suku, karsenia, bahasa, agama, bahkan kita memiliki warna kulit yang berbeda Memang sejak zaman dahulu Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang berada Hal ini tersermin pada simbol Bhinneka Tunggal Ika Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu Sembo yang Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat pada kita yang di pinggang burung Garuda Pancasila, lambang negara kita Lalu apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika? Di awal video Miss Akta sudah mengatakan kalau masyarakat Indonesia sangat beragam Seperti di perumahan tempat tinggal Miss Akta ada tetangga Miss Akta yang beragama Islam, Katolik, Hindu maupun Buddha Ada pula yang berasal dari Aceh dan Papua Walaupun kami berbeda suku dan agama, kami tetap saling membantu dan hidup lukun Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika Walaupun kita berasal dari suku yang berbeda maupun agama yang berbeda, kita tetap saling membantu Lalu apa saja ya manfaat keragaman di Indonesia ini Dan juga apa sih manfaat keragaman yang ada di sekitar kita Dengan adanya keragaman ini, kita diharapkan bisa menghargai orang lain Tidak membeda-bedakan dan berteman dengan siapa saja Selain itu, dengan adanya keragaman budaya Bisa menarik wisatawan asli untuk berkunjung di Indonesia Itulah tentang Bhinneka Tunggal Ika Juga manfaat keragaman yang ada di Indonesia Sebagai tugas kalian minggu ini, silahkan kalian tuliskan Yang pertama, apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika menurut kalian? Yang kedua, bagaimana seharusnya setiap kalian dengan adanya keragaman di Indonesia? Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya